Saudara ratusan nelayan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tidak berani melaut sejak sebulan terakhir. Hal ini terjadi karena gelombang pantai selatan masih cukup tinggi dan membahayakan keselamatan mereka. Gelombang laut di Pantai TPI Tempursari dan Dampar Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih cukup tinggi pada Rabu pagi. Ketinggian gelombang mencapai di atas 2 meter lebih hingga membuat sejumlah nelayan takut melaut. Mereka juga menaruh perahunya cukup jauh dari pantai agar tidak tersapu ombak. Gelombang tinggi terjadi sejak sebulan terakhir hingga mengakibatkan aberasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para nelayan mengaku bekerja menjadi buruh serabutan. Pemerintah daerah setempat tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para nelayan. Pemerintah hanya dapat memberikan bantuan sembako kepada nelayan yang tidak melaut. Dalam solusi nelayan tidak melaut ini, memang bekerjasama dengan juta sosial untuk pemberian sembako kepada seluruh nelayan, termasuk berdampak yang masyarakat disusir lainnya. Ini kita usulkan, berdampak melalui nanti ke Pak Bupati dan nanti di Biksos, nanti kita lakukan ke Bulung.